Bukan lagi warga negara Indonesia, tapi masih merasa orang Indonesia nggak? Dan Om Roni menjawab dengan mantap. Indonesia luar dalam. Ini favorit saya ini, Mbak Najwa ini. Oh, gaduh. Ini kayak, kok tega kalian membiarkan kita terpisah? Kita kan cuma datang ke Indonesia untuk mengunjungi ibu. Itu nggak ada protokol. Bersama saya, Alan Knivel, kita akan celote bareng dengan Om Roni Martin. Halo, Om Roni Martin. Iya, halo. Legenda. Legenda sih, nggak. Apa kabar, Om? Baik, kabar selalu baik. Pandemik ini gimana? Pandemik ini memang mungkin kita punya kesalahan sesuatu. Mungkin ini... Teguran. Nggak teguran. Mungkin juga ya. Nggak tahu. Nggak berani ngomong ya, bukan Tuhan. Nggak dibisikin juga ya, Om ya. Nggak bisa prediksi, nggak bisa apa-apa. Pokoknya kita sabar aja. Vaksin? Vaksin belum. Tapi saya tenang. Tenang? Tapi udah daftar belum? Sudah daftar, dan kemarin saya udah dapet ini, apa itu? Panggilan. Bukan panggilan, sudah daftar yang namanya PEN 2. Oke. Jadi PEN 1 udah lama sekali, kira-kira sebulannya lalu. Baru PEN 2 yang kemarin itu. Terus, saya lanjutkan sehingga saya dapet panggilan, apa itu termen, yang pertama dan yang kedua juga. Oke, karena anak buah di Robiceh udah vaksin kedua. Itu bukan anak buah. Dia selalu ngakunya anak buah tuh. Itu bos, itu bos yang paling... Bos ngaku-ngaku anak buah. Iya, dia... Itu bos yang terbesar nih, di seluruh dunia. Halo, Om Ubes. Dia udah vaksin yang kedua tuh. Iya, saya tahu. Kita selalu... Kontak ya? Iya, kontak terus. Jadi walaupun tidak bertemu, sering kontak ya? Oh iya, kita sering panggil-panggilan, tulis-tulisan, terus ngibul-ngibulan. Kayak masa dulu aja ya? Iya, kayaknya malah lebih jelek daripada masa dulu. Udah pinter sekarang. Om Roni di Praha tahun berapa sih? 63. 63? Wow. Di Praha 64, sorry. 63 di Ceko, 64 baru di Praha. Berarti 50 tahun lebih? Oh iya. Wow. 53, 50 berapa tahun? 57 tahun? 57 tahun? Enggak, 55 tahun kira. 55 ya? 63. Sekarang ini berapa? 2021 ya? Iya. Udah gak ngitung kalender karena udah pandemik ini. Sudah gak terhitung lagi. Nah, itu tahun 64 tuh ceritanya gimana? Oh iya, kita tahu semua Om Roni adalah Mahit ya. Jadi mahasiswa ikatan dinas angkatan... 63. 63. Tapi ceritanya kok bisa Praha? Kok kan orang biasanya kalau sekolah kan pengennya itu Jerman? Atau mungkin zaman itu China, Rusia gitu. Kenapa kok Praha? Karena waktu itu kita cuma, saya sendiri ya, dari kisah Aswab yang lain saya gak tahu ya ceritanya. Saya mendapat tawaran, pertama waktu itu saya ingin ke Jepang kan. Oh ke Jepang malah? Iya, dulu malah ke Jepang saya ingin. Karena waktu itu saya di Indonesia udah main judo karate. Oke, jadi terinspirasi. Jadi, bukan terinspirasi. Jadi, ingin supaya bisa sekolah judo di Kodokan. Serius? Artinya sambil belajar ini sekolah di Kodokan ya. Tapi ternyata udah habis ininya. Kuota. Pampasan perangnya udah habis. Itu kan atas dasar pampasan perang waktu itu. Bahwa Jepang telah pernah mendudukin Indonesia selama beberapa tahun. Jepang. Setelah kalah, ya dia harus membayar pampasan pada Indonesia juga. Meledak untuk ingin betul-betul kemerdekaan. Jadi, waktu tahun 1945, setelah Jepang kalah, ya ada kesempatan untuk mengandungkan itu. Jadi, misalnya salah satu yang paling, yang saya, bukan salah satu ya. Ya, hal yang sangat bagus mereka perbuat dari generasi yang lalu, itu adalah bahwa mereka menyatukan kita di dalam satu wadah, satu bangsa, satu nusang, satu bangsa, satu bahasa. Betul, betul. Berarti, Bhinneka Tunggalika, sebab waktu itu dari yang namanya Yong-Yong. Tapi sebenarnya udah dianukin di. Tapi itu kan bikinan bulan Dayong. Artinya dalam pelanggan bulan Dayong. Kesukuan. Tapi sudah mereka, karena ada tokoh-tokoh misterinya, seperti Bung Karun dan Bung Hakda itu, mereka menjadi satu. Walaupun kita lain-lain, suku-suku lain, bahasanya Bungit juga lain-lain juga. Tapi kita, apa itu, satu bangsa sebetulnya. Seharusnya kita kalau lihat kondisi sekarang harus ingat zaman dulu ya? Itulah, itulah, itu biasanya dari segi Filosofi, apa yang baik itu biasanya sebagai dimasukkan ke statistik. Tapi apa yang kurang baik itu dimasukkan pada histori. Artinya, itu cara dari segi Filosofi ya. Jadi, sebetulnya, walaupun kita susah untuk menerima, menerima apa itu, mengambil semua empirik saja dari histori. Biasanya histori yang di anehkan manusia itu yang baik. Yang muncul itu yang baik. Walaupun banyak sekali hal-hal yang jelek. Yang muncul. Tapi tidak di-propagandakan. Tapi tidak di-propagandakan malahan. Itu dalam sejarah. Tapi lain dari persoalan ini yang saya masukkan tadi, bahwa persatuan bangsa yang itu sangat, waktu itu sangat penting, dikarenakan, misalnya, kalau tidak itu, akan terjadi Indonesia yang seperti sekarang ini. Sekarang ini kan kita merasakan buahnya. Bagaimana visi mereka waktu itu dan aktivitas mereka dalam menegakkan menegakkan bangsanya, menegakkan negaranya Indonesia. Sehingga Indonesia sekarang menjadi satu negara yang memang banyak berumrim ya, tapi tidak apa-apa. Tapi janganlah sampai apa yang diwariskan kepada kita, kalau kalian yang muda-muda ini. Kita kan sudah tidak. Mungkin karena latar belakang itu, Bung Karno itu sangat mati-matian dengan Nasakom ya. Iya, salah satunya. Iya, karena menurut saya, dia menginginkan Nasakom bukan karena dia komunis, tapi karena dia menginginkan segala perbedaan kayak komunis, nasional, agama, itu bisa hidup bersama-sama dalam satu negara nama Indonesia. Iya, iya. Itu memang... Itu visi dia. Dia kan punya ajaran sendiri dan mereka namakan Soekarnoisme segala. Walaupun Bung Karno sendiri kelihatannya waktu itu tidak begitu senang ya. Tidak tahu kenyataannya. Tapi dalam praktik, dalam aksi-aksi yang setelah mendekatin tahun 1965 itu, memang banyak sekali yang kelihatan, mengira bahwa dia terlalu banyak di... Komunisnya. Iya, diamalkan di... Itu banyak yang diamalkan di Komunis atau di Pelintir? Begini, banyak yang menuduh dia sangat tergantung atau sangat... Bagaimana ya? Dipengaruhi oleh ajaran Komunis. Oke, oke. Atau apa mungkin juga ada pengaruh? Karena saat itu kondisi politik Indonesia kan lagi tidak pro-Amerika. Dia kan lagi kayak ganyang Amerika, setrika Malaysia. Jadi akhirnya dia harus berpro kepada... Bukan itu saja. Kalau mengalami persoalan politik internasional, jangan lupa bahwa tahun 1955 itu Indonesia menjadi apa itu aktivis yang paling besar di dalam konferensi Asia-Afrika. Iya, betul-betul. Di Bandung ya? Ya, di Bandung. Nah, ini yang dimana di sana dinyatakan bahwa negara-negara Asia dan Afrika yang masih terjajah dalam tanggung kutip maupun yang benar-benar terjajah itu harus bangkit dan memerdekakan diri sendiri. Maka itu di dalam rangka itu Bung Karo tidak bisa menyatakan bahwa komunis itu begini atau sebab banyak juga yang ada pengaruhnya misalnya waktu itu Cina sudah komunis juga kan masih ya. Berarti kalau itu dilanggar berarti tidak mematuhin konferensi iya, konferensi 55 yang apalagi diperakarsai oleh Indonesia. Jadi ada inilah baiknya kalau kita melihat pengalaman yang kita namakan Washi history itu sejarah. Nah, bicara-bicara tidak melupakan sejarah ketika 1963 pindah ke Praha itu ceritanya gimana awalnya? Kan tidak ditolak di Jepang itu bukan ditolak habis jatahnya. Ya, ya, ya berarti ditolak karena sudah tidak ada. Bukan ditolak lah. Ya, tidak ada sudah. Sudah, habis. Itu ya pokoknya di tiap-tiap orang di Indonesia waktu itu kan saya kira punya kebanyakan ya punya hubungan dengan orang-orang yang di kementerian. Waktu itu kementerian PT IP. PT IP itu? PT IP. PT IP, saya dengar PT IP. Bukan. PT IP itu Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Oke, oke. Itu apa itu itu kementerian yang mengurusin persoalan orang-orang sekolah tinggi. Nah, ini yang yang PT IP ini. Jadi, di sana keluarga kami punya satu orang yang dia kenal dan saya tanya sama orang itu bagaimana ini? Saya ke keluar negeri Mako di Eropa tapi saya enggak tahu negara mana yang paling-paling untuk sekolah full time timer. Di sana itu cuma negara-negara sosialis. Oke. Sebab itu termasuk dalam rangka bantuan kebudayaan oleh-oleh negara sosialis waktu itu termasuk bahwa tiap negara sosialis harus menampung misalnya Ceko sendiri menampung tiap tahun 30 pelajar dari Indonesia 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 saja ya? Oke. Dan rangka lain juga banyak sekali. Ya pasti. Maka itu dia bilang ini kalau kamu mau betul-betul belajar bagus ke ini aja ke Cekoslovakia waktu itu namanya Cekoslovakia. Loh kenapa Cekoslovakia? Masa kamu enggak tahu enggak Cekoslovakia waktu itu? Saya taunya cuma ini lagu yang namanya lagu yang Skodala Aski bahasa Cekoslovakia Skodala Aski bukan yang namanya yang itu Roll the Barrels Saya bilang ini saya pikir ini lagu Jerman atau lagu Belanda ternyata lagu Ceko saya kanal itu aja dan yang lain saya enggak tahu sama sekali tapi dia bilang bahwa negara ini dengan kebudak yang bagus kegodaan yang sangat di Eropa ya itu Eropa Tengah dia bilang bukan itu bukan Eropa Timur tapi Eropa Tengah artinya betul-betul sentral daripada perbutuhan kekuasaan di Eropa waktu itu kemudian Om terbang dari Jakarta itu tahun terbang 63 itu bulan 10 September naik pesawat apa zaman itu ingin tahu aja naik pesawat apa itu kalau masih ingat saya itu yang tahu itu CSA CSA berarti cek airline ya oh sudah ada ya sudah itu sudah dari tahun berapa ya 1900 berapa gitu itu itu pertama kali Om ke luar negeri ya dan pertama kali naik pesawat ya monter mabur om gimana waktu pertama kali perasaan naik itu ada takut atau karena sudah excited pergi jadi enggak kepikiran saya sih takut enggak enggak cuma kadang-kadang kalau dia ada ini turun ini susah sekali om duduk sebelah sama siapa waktu itu saya sudah lupa tapi angkatan om yang satu pesawat siapa-siapa waktu itu banyak yang satu yang masih di sini itu mas Bagyo mas Bagyo om Bagyo ini apa itu Su Yono oke Eyang Eyang Yono oke siapa lagi yang masih di sini oh ini Pak yang di di Berno yang Rahman Tayyip siapa tahu Rahman Tayyip Abdul Rahman Tayyip iya iya Abdul Rahman Tayyip itu juga satu siapa yang masih di sini itu angkat oh ini siapa yang sekarang sering sama ini sering sama masjid itu yang diantar sama masjid Pak Dahlan itu satu dengan kita itu angkatan 6-3 6-3 semua ya oke tapi satu enggak beda fak ya oh beda beda karena aku tahu om Yono kan filosofi ya iya itu itu setelah dia dulu dia di sekolah tinggi ekonomi juga oh sama-sama juga ya masuk di sana tapi terus dia beberapa ini terus dia pindah ke ini ke universitas lain oh begitu nah gimana om waktu pertama kali sampai di Praha Praha tahun itu itu gimana apakah sedangkan Praha tahun sekarang aja mereka melihat orang berwarna itu masih agak jarang ya dan apalagi tahun 63 saat itu tapi kalau menurut perasaan saya mungkin ini pribadi saya iya pribadi gak apa-apa itu waktu itu di Dobruska yang namanya kota Dobruska kota kecil itu penduduknya cuma 5 ribu waktu itu itu tidak ada apa itu persoalan tidak ada persoalan welcome kita tidak merasakan dan justru malah sepertinya om Yono itu itu sangat sering bergaul dengan orang-orang ini malah lebih di welcome ya dia malah ini sampai di undang ke rumah mereka oke 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 dan saya sibuk belajar bahasa Ceko sibuk belajar bahasa Ceko atau sibuk ngerayu tante di mobil Viat 600 ini yang ngoceh ini saya tahu coba kalau kita bicara Viat 600 itu apa sih kenangan Om Roni terhadap Viat 600 Viat 600 punya history yang agak root satu-satunya bahwa waktu itu kita tahun 70 eh sorry bukan 70 belum belum ada peristiwa 64 64 atau 64 65 kita dengan teman-teman yang lain bukan saya dari yang waktu itu masih belum ada geseran pendapat itu satu semua kita dengan satu rombongan teman-teman yang sudah lebih tua dari kita pergi ke München München Jerman disana kita diterima oleh pater yang namanya pater sloh pater sloh jadi pastor pastor dia itu punya asrama katolik kita ditampung disana setelah itu kita dicarakan tempat-tempat kerja juga karena waktu itu kan waktu musim panas liburan dan kita butuh juga uang untuk macem-macem sampai gak butuh uang om waktu itu kan kita cuma dapat 700 kc kc waktu itu krona kalau sekarang 700 kc kira-kira berapa susah di ini kan saya kira kalau waktu itu seorang ini seorang biblioteker yang biasa ini saja dapat 700 juga oh lumayan dong berarti kalau sekarang itu sekitar 12 ribu 12 ribu 12 ribu itu sudah termasuk apartemen apa cuma uang jajan uang jajan enggak sudah termasuk termasuk bayar kulei bayar asrama bayar makan bayar tren uang jajannya kurang uang pacarannya mesti nyari sendiri iya itu lah dari dapat duit itu akhirnya beli viat 600 nah itu kita terus disana waktu itu juga dengan kami ada teman temannya pak ini ini apa itu Aki Aki Ubes Ubes itu anak buah anak buah saya enggak tahu nanti suatu saat kita wawancara berdua jadi itu dia bilang namanya Husni Tamrin oke tapi sudah almarhum sayangnya nah itu dia bilang bagaimana ini kita bisa ini loh bisa beli beli ini mobil kalau kita patungan patungan oke separuh-separuh katanya ya kata mata-mata saya ditrot saya bilang cerita itu Om Roni dulu kalau pacaran itu sembunyi-sembunyi habis itu kalau ketahuan teman-teman pada si tante disembunyi di sweater itu saya enggak punya sweater segini itu benar gak sih cerita itu enggak cuma dia harus agak tunduk begitu supaya gak kelihatan dari luar kenapa kenapa kok sembunyi-sembunyi oh enggak supaya enggak saya enggak mau ini ada skandal terus mereka dateng goyangin enggak sampai kalau inget-inget kenangan dulu senang ya ya senang waktu muda dan Om Roni dari muda suka nyanyi ya oh iya udah dari Indonesia dari Indonesia oh gitu saya udah dari Indonesia saya punya band band anak-anak pelajar pelajar di sekolah SMA oke kita punya band satu yang cukup bagus karena disana nyanyinya delapan gadis yang cakep-cakep nyanyi nyanyinya bukan ini juga om bagian apa saya bagian pemimpin dan main gitar oh main gitar melodi oke 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 ya melodi gitar pinter melinya penyanyi yang cakep-cakep enggak memang mereka cakep-cakep oh gitu ya emang emang di solo banyak-banyak ini gadis-gadis cakep iya jadi Om Roni besar di solo ya oke bicara lagi tentang ke hobi Om Roni tentang musik dan dan itu kalau saya mau tanya Om Roni ini ingat enggak lagu The Great Pretender oh iya iya kemudian The Great Pretender cafe sate restoran sate nyapa Maman oh iya ada cerita apa disitu saya enggak tahu cerita apa kita bisa ini Om Roni dengerin ya ada yang mau mengingatkan Om Roni ntar ya saya bukain siapa ini wah ini mungkin sekali sewaktu Bang Roni merayakan nyubiliumnya di strategionya Kang Maman beliau tarik suara The Great Pretender sebelah saya kebetulan duduk Thomas Krejir moderator dari TV Prima waktu dia dengar suara itu matanya menotot mulutnya terbuka dan sambil gering-gering kepala dia bilang enggak mungkin enggak mungkin enggak mungkin Menyemuzi saya bilang apa itu yang Menyemuzi apanya yang enggak mungkin kamu dengar Pat Boone saya bilang memang Pat Boone kenapa iya playback karyoka dia ketawa iya 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 playback karyoka Pat Boone nah itulah Bang Roni dengan suara emas ini jadi saya jadi ini dong harga saya turun dibilang ini apa itu playback playback padahal itu asli ya asli ya iya saya nyanyi sama waktu itu datang juga teman saya juga mengundang yang namanya Tomas Karychiers nah itu ceritanya gimana dia bisa mengira Pat Boone The Great Pretender enggak ada kan dia waktu itu saya diundang nyanyi ke TV Prima iya kan dia bilang wah ini siapa ini yang nyanyi kan ini kamu yang nyanyi ya terus ini Pak ini Pak Aki itu yang bilang itu bukan dia itu Pat Boone karaoke playback karaoke itu kurang ajar ya makanya ini anak buah atau bos ini ini bos ini bos mau nah dari situ kita juga tahu Om Roni apa itu cek idol atau apa sih Om Roni tahun 70an 70 70 nah itu gimana ceritanya kok bisa dulu kan disini kita punya band yang namanya Matahari dengan teman-teman kita setelah kita perpiksa itu kita membuat band yang namanya band Matahari yang terdiri dari 5 orang kita dari PPI kita yang anti Soeharto waktu itu kan kita dan teman-teman yang di Kolei Strahov Prahanam itu di atas sana di Bukit Strahov itu tahu dia ya ada stadion besar sekolah itu nah itu disana teman-teman kita yang kita kenal kenal karena kita sering kerja bakti bukan kerja bakti soalnya dibayar kok kerja waktu musim panas ya itu kerja bakti mana ada sih om oke oke itu dia bilang wah ini kita punya ini punya kemen vokalis bukan punya kesempatan untuk bikin klub oke saya bilang wah itu hebat itu kalau begitu kalau tadi kita bikin klub kalian yang harus ini bermain main kita sama nyanyi untuk dansa katanya dan untuk didengarkan katanya kadang mereka sering mendengar kita nyanyi selamat jam jadi oh itu bagus sekali kalau itu bikin aja mereka bikin yang namanya 007 007 007 007 007 James Bond ya nah ini dari situ kita waktu itu terus ada yang namanya Aider di Ceko yang namanya kalau bahasa Ceko nya Halidame Noe Talenti mencari talent baru American God Talent kayak gitu ya sekarang ya kita kita ke sana kita ke masuk yang yang mendaftarkan itu sebetulnya orang penyanyi Ceko yang yang namanya apa itu Hromatka ya namanya Hromatka dia mendaftarkan kita ke sana supaya kita terus main main nyanyi dan main tiap tiap berapa itu mungkin tiap bulan sekali pokoknya ada ini ya ada ini ya apa itu roundnya jadi dari semua terus sampai ke sedikit sedikit sampai ke final akhirnya di nomor satu ya jadi nomor satu jak tak sedjel jednou večer na můstku viděl kolem lidi samý pár v slečnách našel svoji novou libustku frak si zašil rychle vyštímal naštè videoklebbi yang still lama Big Ben swing namanya Karel Vlah Karel Vlah bukan Karel God ya Karel Vlah itu waktu itu melihat saya menyanyi nyanyi itu dia bilang Oh kita harus ini sama-sama ke televisi Iya ya terus ada yang nganukin ke televisi mengajukan ini saya diundang ke sana Nah itu salah satunya ini adalah yang pertama saya di televisi Siko itu gara-gara dia Oh gitu ya heboh nggak orang Indonesia waktu tahu Om Roni Wah saya nggak tahu ya hebohnya atau enggak tapi tapi saya kira mereka juga tahu ya mereka tahu ya dan teman-teman kita juga saat tahu semua ya waktu kita menangkan kita kita ini perayaan di di waktu itu masih kawarna biasa ya kawarna biasa yang di dekat Slavia dekat Slavia di ininya yang sekarang jadi restoran Melah Oke 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 ya iya 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 namanya sudah lupa ya iya 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 kita ada perayaan-perayaan kemenangan ya Om Roni ya semua itu Om Roni sudah menikah ya sudah karena Om Roni itu salah satu orang yang menikah cepat ya sebelum lulus sudah menikah ya bahkan sama-sama kuliah jadi saya dengar tuh Om Roni sama satu lagi Om Cokorder apa ya Eh yang sama Tante Ewa Oh Suteja Iya Suteja itu juga ya tapi lebih dulu lebih dulu dari Om ya 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 satu tahun lebih dulu dari saya datanya di sini jadi dia punya hak itu untuk lebih dulu kalau aku dengar ceritanya Om ya Om bergaul dengan orang Ceko yang ini bahkan teman Om ada yang minister menteri apa semua begitu ya maksud saya berarti Om itu bergaul sama orang Ceko juga ya selain dengan pertama orang Indonesia karena gini Om kalau pelajar-pelajar sekarang itu kan kebanyakan kan bergaulnya hanya Indonesia 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 saja ya tapi enggak kalau di sini enggak kok enggak ya tetep ya kalau di Ceko soalnya apa soalnya kita akan ininya di asramanya juga orang Ceko campur ya ya bukan 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 cuma orang asing lainnya Iya tapi juga orang Ceko dan kita biasanya orang Indonesia milih teman sekamannya orang Ceko Oh memang untuk belajar bahasa Ceko lebih gampang ya ya bukan itu aja ada ada udang di Balai Batu apa sebab banyak yang sering pulang kalau Sabtu jadi enggak perlu pinjem mobil sehat enam ratus itu udah gitu betul-betul juga karena mereka tinggal di Moravia mungkin gimana gimana tapi yang pokok itu lebih banyak apa itu mendengar tiap hari bahasa Ceko selama itu membantu sekali sebab kalau orang belajar bahasa tidak praktek mendengar dan bicara ngeceh seenaknya bahasa Ceko itu juga kurang cepat bisanya ya Nah Om sekarang kita kan udah bicara yang senang-senang memori yang menyenangkan saya tahu ini pertanyaan mungkin pertanyaan klise yang ditanyakan ke Om Roni karena tahun kita tahu tahun 66 Om Roni harus memutuskan untuk kehilangan kewarganegaraan kan Nah bisa cerita sedikit nah itulah bahwa waktu itu kan kita kan dikirim oleh pemerintah yang dipimpin oleh Bung Karno inilah satu kita merasa mengemban warisan Bung Karno dan juga tugas yang diserahkan oleh Bung Karno kepada kita untuk bisa pulang kembali membantu Indonesia di dalam menghadapi untuk memajukan masa depan masa depan ya apalagi Indonesia baru merdeka Iya waktu itu kan masih banyak kerepotan macem-macemnya dan butuh tenaga-tenaga ahli dan Bung Karno tidak juga cuma mengirim ke negara sosialis bahwa yang dikirim juga ke ke Jerman Barat ke negara-negara Amerika juga Belanda juga Belanda juga ya jadi jadi kalau ada orang sekarang mengatakan bahwa Soekarno juga mengirim yang negara sosialis itu nggak pernah ya nggak nggak mungkin karena kesempatannya ada di situ kan ya kita kan Indonesia kan yang buka kesempatan pembeasiswa dimana iya waktu itu yang kebanyakan banyak kali yang dari negara sosialis waktu itu ya ya Nah itu atau jadi waktu kita mendengar bahwa Bung Karno dituduh sebagai dalang G30S kan nggak masuk akal nggak masuk akal kita pikir loh bagaimana kok dalang kok dia itu presiden kok dia itu sudah punya kekuasaan ngapain ngapain harus pakai pakai dalang-dalang untuk menjaduhkan kekuasaannya ini ini logika mana nggak mungkin itu Wah kita kan yang namanya kita tetap memantau ya berarti dari walaupun dari Ceko memantau perkembangan di Indonesia walaupun kita sering empirik tapi dalam hal ini kita kritis artinya apa itu empirik yang yang kritis artinya tidak berarti ini ada sesuatu hal yang ini setelah itu setelah terjadi 30 dan beberapa bulan semuanya terjadi pembunuhan-pembunuhan yang bukan main dahsyatnya kejamnya tanpa sama sekali ada pengadilan pengadilan atau ditutup kisahnya sama Joshua Oppenheimer ya 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 itu lah ini yang ini yang membuat ke teman-teman kita yang waktu itu kita disama masih satu PPI itu mengatakan bahwa ini ini tidak benar ini ya ini tahun 65 September itu sudah ini baru waktu itu kan ada pemilihan dalam masa Pemilihan ini saya dibilang sebagai ketua PPI kan ya saya ketua terjadi apa itu setelah siswa terjadi waktu itu terpilih oleh semua kita menang sekitar lebih 30-20 orang votes kita menang berarti banyak juga yang yang pro pro dan bukan pro maksudnya pro ke Soekarno banyak yang pro terjadi terbelah menjadi dua ya kubu terbelah dua tapi setelah setelah pemilihan pengurus jadi waktu itu saya masih jadi pengurus waktu jaman transisi antara jaman Soekarno eh zaman apa itu Soekarno masih masih sudah Soeharto tapi saya masih jadi pengurus oke ya waktu itu karena karena mereka tahu bahwa kita punya pendapat lain dari yang separuh yang lain itu ya mereka minta supaya kita memberikan ini memberi menyetujui dan mengatakan menyatakan bahwa PPI setuju dengan kudeta di Ule Soeharto di Indonesia saya sebagai ketua dan teman-teman pengurus semua kita bilang bahwa itu kita nggak bisa bersetuju ya mereka mendirikan BPI baru yang nama BPI 20 November 20 November itu waktu dimana mereka mendirikan ya tapi bukan 10 November ya itu hari 20 November itu mereka ini kan ya waktu itu terus mereka menyatakan arti itulah BPI yang didukung oleh KBRI ya oke ya dan mungkin juga saat itu karena KBRI adalah dalam pemerintahan kekuasaan kekuasaan Orde Baru jadi mungkin akan lebih mendukung kepada kepemilihan kepemimpinan PPI yang mendukung yang baru yang baru yang 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 ya tandingan namanya ya tandingan tapi mereka setelah itu kita pecah itu ini tekanan KBRI terhadap kita makin kuat tahun 66 sudah mulai ya jadi sudah mulai akhirnya tahun 66 bulan Februari sekitar tanggal berapa 15-an atau kemarin itu sebelumnya kita sudah dipanggil beberapa untuk menandatangan ini ya pengurus artinya ke apa itu duta kedutaan besar kedutaan yang kepada duta yang namanya Pak Mehmet Pak Mehmet iya Mehmet atau Mehmet 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 yaitu General Polisi itu kita tidak setuju kita nggak nggak mau ini nggak mau menandatangan ini dan itu menyebabnya akhirnya tidak diperpanjang lagi paspor dikarenakan itu akhirnya mereka membuat surat keputusan sakit hati siapa om enggak itu saya sendiri nggak sakit hati sih nggak sebab-sabat saya waktu itu pikiran saya itu sangat terpusat pada bagaimana nasib teman-teman kita semua yang sekarang disini masih belajar di dalam benih benih pikiran saya itu kita harus menyelamatkan eksistensi sebabkan kita sudah nggak punya ini doklat yang resmi apa itu dokumen dokumen resmi nah tanpa dokumen resmi di negara sosial seperti Cekoswagia waktu itu nggak akan mungkin orang bisa eksist bisa di sama kapanpun di pulangkan deportasi di disuruh keluar pokoknya nah itu makanya itu pertama ini persoalan ini bahwa kita tidak punya dokumen pas dokumen resmi keberadaan kita disini kedua kita boleh butuh tempat tinggal di asrama-asrama dan kita butuh juga uang waktu kita belajar supaya stipendium kita karena stop ya? iya uang dari negara stop? negara sudah lama stop sudah lama? sudah lama ya kita saya terima dari Indonesia itu terakhir tahun 64 64? iya malah sebelum kejadian itu sudah stop? iya karena nggak punya uang oke oke iya nggak apa-apa waktu itu, waktu itu sekitar 10 pounds oke 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 itu waktu itu sekitar 700 strong juga iya 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 waktu itu Pound Steering kan tinggi iya iya lumayan tinggi nah jadi om sama teman-teman di PPI yang pengurus yang, pengurus lama bukan yang tandingan itu segera melobi-lobi? Iya, segera waktu itu kita selalu berhubungan dengan apa itu sosok-sosok yang menjadi pengantara antara kita sama instansi yang mengurus persoalan pelajaran kita bagaimana kita belajar itu yang namanya dari 17 November University of 17 November itu kita dengan pengurus itu kita berhubungan mereka kita ajukan bahwa kita ini semua ini dan kita ingin supaya secepat mungkin persoalan itu diselesaikan mereka bilang wah ini saya gak tahu ada petugas itu mengatakan itu yang namanya Dr. Dubowska dia seorang termasuk salah satu oleh ibu kita karena dia sangat baik Ibu Dubowska yang bukan lain lagi ini bukan Dubowska ini yang namanya saya bilang Ibu Dubowska ya oh sorry dokter tadi Dr. Dubowska bukan oke nanti kita ingat lagi kemudian beliau bagaimana beliau mengatakan bahwa ini mungkin agak lama ya gak apa-apa pokoknya diurus kita minta supaya diurus gak begitu lama sekiranya 10 harian itu sudah dipanggil kami kemudian bahwa ya kita usahkan dan kita akan membantu kalian dibagi karena kita mengatukan tiga apa aja itu yang tadi dikatakan ya tinggal sekolah apa itu semua untuk sementara waktu kalian masih sekolah ini persoalan asrama akan diurus kementerian sekolah oke ya persoalan ini keuangan akan diurus oleh palang merah ya lewat sekolah ya dan untuk ini untuk dokumen diurus oleh palang merah sebab mereka akan melingungi kalian menurut undang-undang PBB oke oke karena Ceko adalah anggota PBB dia harus mengikuti undang-undang PBB ya jadi kita tidak menerima suaka yang internasional yang resmi ini seperti suaka biasa ya harus pakai proses macam-macam ya enggak tapi ini singkat langsung bukan singkat tapi ini bukan suaka ini perlindungan lebih ke perlindungan iya bukan suaka bukan refugis begitu bukan bukan kita tidak pernah resmi sebagai refugis tidak pernah tidak pernah kita terlindung oleh undang-undang PBB yang di Ceko diwakilin oleh palang merah Ceko Selagia dan mereka komit oh ya komit ya oh ya karena kan aku tahu om dapat warga negara Ceko paspor Ceko itu tahun berapa itu 90 makanya berarti kan dari tahun 65 ke 70 itu om pegang surat apa itu surat dari ini enggak surat pertama kalau disini surat yang namanya pobolenyik pobitu tadi surat izin tinggal untuk lama temporary residence kayak gitu kita sudah dapat ini yang yang tetap jadi tempat bisa tinggal tetap disini di Ceko melanjutkan sekolah asrama di ini kan apa di didukung oleh dapat fasilitas dari kementerian dan stipendium juga dapat dari ini tadi itu jadi waktu waktu kejadian dicabut warga negara om sudah enggak pernah mikirin akan kehilangan enggak bisa ke Indonesia karena memikirkan bagaimana waktu itu saya pribadi ya saya waktu itu karena saya merasa bertanggung jawab juga karena kan saya sebagai ketua dan kalau saya sebagai ketua kan harus tanggung jawab lebih-lebih nah setelah sudah dapat semua setelah tenang-tenang nih langsung baru rumah enggak waduh enggak bisa ketemu orang tua itu setelah setelah ini setelah apa itu saya dapat surat-surat dari rumah dari ibu saya selama macam bahwa kapan kamu bisa pulang selama macam saya katakan saya enggak bisa pulang karena persoalannya sebab saya di rumah masih banyak surat-surat dari keluarga yang itu menginginkan supaya saya bisa paling tidak mengunjungi Indonesia tahun 70-an gitu tidak mungkin tidak mungkin karena ada satu satu saudara dari istri kakak saya itu yang bekerja di intelligence service dan dia bilang bahwa saya dan teman-teman saya sudah blacklist di blacklist jadi waktu kalian masuk dimanapun lewat kapal terbang lewat bandahara benda apa itu ini akan langsung ada nama blacklist ditolak tidak akan bisa masuk katanya dan dia memberi anjuran supaya saya jangan pulang saja padahal om itu kita tahu om itu dekat sama mama ya sangat dekat saya itu dengan ibu saya dari segi bermacam-macam karena dia ibu saya karena dia yang mengurusin saya juga dari kecil sampai ini dia tidak pernah marah atau memukul saya tidak pernah dan saya tahu dia itu orang yang sangat baik dan keduanya adalah bahwa tiap dari kita itu kita punya hutang kepada ibu yang tidak bisa kita bayar kapanpun kalau bapak sih oke lah tapi ibu yang melahirkan orang lain bisa melahirkan ini yang saya katakan maka itu saya pun sebetulnya feminist yang cukup keras karena menghormati ibu bukan juga menghormati karena itu adalah ibu saya juga banyak seperti itu wanita wanita-wanita yang sampai sekarang walaupun misalnya di Ceko sendiri sekarang ini kan banyak juga yang punya ini pangkat yang bagus-bagus segala macam tapi kebanyakan mereka mendapat gaji yang kurang lebih sedikit kenapa dan kalau mereka punya anak dan ngopenin di anak itu tahun yang buat ngopenin anak itu tidak dihitung pada tahun untuk apa itu apa itu untuk pensiun artinya tahunnya dihitung tapi tidak dihitung kehilangan dia kan tidak punya penghasilan tidak punya penghasilan jadi kan kecil jadi tiap wanita jadi punya ini yang lebih kecil daripada laki-laki padahal kalau tidak ada wanita apa yang akan kita jelaskan sekarang kalau mereka selalu mengatakan bahwa kita harus semua itu harus kita nilai dengan uang karena semua pabrik semua apa yang ada ini harus dianukur dengan uang bagaimana mengukur bagaimana wanita harus hamil sembilan bulan dan mengutur kapan dan berapa kalian akan ini apa itu tarif untuk itu berapa gak ada yang bikin sama sekali malah nah ini yang bikin saya agak rumet jadi dalam soal ini saya sensitif dalam soal wanita saya sensitif sekali ini kan karena kejadian tahun 65 dampaknya om dicabut menjadi eksil itu tanpa pengadilan yang dampak paling besar itu om terpisah dong dari ibunda itu gak ada perasaan kayak mungkin sekarang sudah berdamai tapi saat itu gak ada rasa sakit hati kayak kok tega kalian membiarkan kita terpisah kita kan cuma datang ke Indonesia untuk ngunjungi ibu itu gak ada perasaan gitu saya kok gak ada ya gak ada saya gak punya sakit hati sama sekali saya udah artinya ya saya saya kalau itu dikatakan sebagai korban ya saya berkorban dengan rela ya dan saya gak akan menyakit hati karena gak ada gunanya juga ya sudah gak bisa dikembalikan lagi ya pertama itu kedua ya gak tau ya dalam hati saya gak ada ini perasaan perasaan sakit tapi kok om masih cinta Indonesia oh iya makanya saya tanya kok masih bisa mencintai Indonesia ya karena itu itu yang salah bukan Indonesia orang-orangnya oke iya kalau kalau kita tentu saja kalau ada istilah Indonesia tanpa digambarkan orangnya kan susah juga ya tapi kan dalam pikiran kita Indonesia kan suatu hal yang imagine artinya yang tidak bisa kita kita mengerti secara menyeluruh dengan isinya segala macam ya berarti apa itu itu kan imagine yang yang menjadikan semacam seperti virtual aja sebelumnya yang isinya di otak kita dan di hati kita di hati kita tetap dan di otak kita tetap dan di hati juga berarti virtualnya sudah kita isi dengan hati dan kepala jadi tidak ada persoalan buat saya walaupun om kembali lagi menginjakkan kaki ke KBRI itu kalau gak salah tahun 98 ya sebelum 98 ketika Pak Leo jadi 95 95 karena waktu itu dia mengundang jadi Pak Leo Tobing pemirsa adalah duta besar yang saat itu adalah teman sekolah waktu itu teman kalau dia lebih tua dari saya sekolahnya tapi dia di asrama dengan kita dan main bola dengan kita sama-sama jadi dia itu salah satu orang yang menurut saya berani ini mendekatin kita pada saat itu jadi dari tahun 66 sampai 95 itu tidak ada sama sekali hubungan tidak ada saya gak saya gak ada sama sekali hubungan ya gitu waktu ini apa itu duta Leo Tobing itu mengundang kita di resepsi di Wisma duta makan sore yang yang resmi staff KBRI datang datang semua ya datang banyakan datang saya gak tahu semua karena saya gak kenal tapi datang banyak orang disana itu saya tanya sampai beliau apakah Pak Leo ini tahu bahwa kita ini orang yang diaksingkan yang yang sudah lama tidak dan kita dianggap sebagai musuh ya dari ini apakah ini tidak membahayakan Anda tidak berdampak tidak berdampak sama Anda ya itu bisa ditanyakan sama Bapak saya bilang apa jawabnya saya lebih tahu tentang kalian daripada mereka jadi itu tanggung jawab saya katanya hebat kan nah itu itulah satu yang saya menganggap dia itu jempolan dan terima kasih saya kepada dia tidak akan habis ya bagaimana perasaan Om pertama kali bisa kembali walaupun bukan ke Indonesia tapi ke KBRI minimal gak ada apa-apa saya wajib tapi rasa senang itu rasa senang saya bisa ketemu dan berdamai berbandingan Om Tobing tadi malah lebih ke personalnya karena yang lain masih tetap musuhin kita oh walaupun tetap musuhin kita merasa itu kelihatan dari cara pemakuan dan itu kita merasa tapi kita gak bilang sama-sama itu kan persoalan tiap pribadi ada yang simpati gak simpati sama aja itu biasa hebat enggak itu biasa aja enggak maksud kok bisa Om apa itu masih mencintai Indonesia kalau kayak gitu saya udah kayak ada ya namanya manusia itu ada rasa sakit hati dan apa sorry ya saya gak enggak 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 begitu ya enggak om aku pengen om dengerin lagi apa ini udah takut aja ya ada yang menceritakan tentang Om yang mau berkomen pertama kenal Om Roni Marton ketika Om Roni menjadi narasumber di Mata Najwa episode dibui tanpa jeruji di tahun 2016 ketika itu kami Mata Najwa menghadirkan Om Roni langsung dari Praha hadir tersuju untuk bercerita bagaimana pengalaman hidupnya menjadi eksil di Ceko selama puluhan tahun yang saya ingat ketika itu Om Roni bercerita tanpa beban apa adanya bilang tidak pernah ada rasa dendam walaupun pengalaman hidupnya sedemikian warna-warni dan berliku bayangkan saja misalnya selama 35 tahun statusnya tanpa keluarga negaraan baru mendapat keluarga negaraan Ceko kalau saya tidak salah itu di tahun 90-an dan saya juga ingat bukan lagi warga negara Indonesia tapi masih merasa orang Indonesia enggak dan Om Roni menjawab dengan mantap Indonesia luar dalam kartu keluarga negaraan itu hanya selembar kertas tapi hatinya tetap merah putih itu yang saya ingat cakapan bersama Om Roni itu tetap saya juga beberapa tahun yang lalu saya juga sempat bertemu lagi dengan Om Roni ketika saya dan keluarga berlibur ke Ceko dan menyempatkan diri waktu itu Om Roni untuk menemui saya dan keluarga kita sempat makan bareng di cafe saya ingat kita makan es krim ngobrol-ngobrol masih dengan kehangatan yang sama masih dengan keseruan yang sama dan pada saat pulang Om Roni membekali saya satu tas penuh isinya oleh-oleh bukan hanya untuk saya tapi juga untuk dibagikan ke teman-teman mata Najwa jadi kebesaran hatinya masih tetap sama tidak pernah berubah sekalipun ini favorit saya ini Mbak Najwa ini ini surprise besar ini kapan itu diambil kenapa Om? kapan diambilnya baru-baru ini saja Mbak Najwa baru mengirimkan terima kasih Mbak Najwa Sihab iya terima kasih salam dari kalau nanti ke Praha lagi tentu kita harus kemana-mana jangan cuma beberapa hari harus dua minggu dua minggu dua minggu paling gak Mbak salam dari saya mungkin bisa bikin mata Najwa di Ceko kita akan fasilitasi ya kan di Praha ya seorang Najwa Sihab beranggapan Om Roni itu berhati besar dan Om Roni mengatakan bahwa keluarga negaraan itu hanya selembar kertas yang penting itu angkat jempol ya memang begitu kok kalau gak begitu gimana tapi Om tidak pernah misalnya sekarang Om kan kita udah bertambah umur Om berpikir kayak apa ya yang akan terjadi pada diri saya jika saat itu saya memilih pilihan yang berbeda ya gak apa-apa gak pernah gak terbersih pikiran seperti itu kalau misalnya saat itu Om Roni pulang ke Indonesia pernah gak kadang-kadang di saat apa itu santai minum kopi terus-terus kepikir kalau aku dulu pulang ke Indonesia gimana ya apa yang terjadi ya gitu-gitu pernah gak ada pikiran seperti itu kalau saya pulang ke Indonesia mungkin saya gak lama hidup di sana karena kan saya terus terang dari sahabat-sahabat dan dapat saya banyak yang lain dari pendapat-dapat yang kurang biasa di sana ya jadi saya kan belak-belakan dalam hampir segala hal saya belak-belakan karena saya gak punya apa itu keinginan ya saya berusaha jujur terhadap diri sendiri dan jujur kepada yang lain artinya apa yang saya katakan itulah yang saya pikirkan dan ini ini saya saya pegang terus dan itu memang saya dan dari itu saya bilang apa ya ya demikianlah kalau di sana kalau saya misalnya kembali waktu itu mungkin saya cepat sekali melihat keganjilan-keganjilan yang saya tidak setuju dan karena waktu itu saya masih muda dan mungkin saya masih berdarah panas mungkin membahayakan saya sendiri tentu saja mungkin ya tapi siapa yang bisa memprediksi sesuatu jadi tidak ada penyesalan tidak ada penyesalan Om Roni waktu pertama kali Om Roni menceritakan kisah Om Roni ini ke Indonesia itu kepada siapa wartawan siapa cerita tentang eksil karena jujur saya tinggal di Indonesia sampai saya umur berapa itu panjang ya tapi saya sejarah ini itu bukan sejarah yang semua orang tahu sampai detik ini pun tidak semua orang kalangan tahu cerita ini ini yang di Indonesia yang saya inginkan itu salah satunya adalah waktu datang waktu saya dapat email dari orang-orang Visenema Visenema dari alat dari Praha itu datang mereka mengandungkan kepada saya bagaimana kalau ingin mendapat informasi mengenai gini kalau bisa membantu saya bilang oh oke saya akan bantu 100% sebisa saya saya bilang begitu mereka terus datang Angga dengan Ramli dengan banyak orang dan Ramlinya itu yang menulis apa itu skenario selama saja menulis apa itu ya skenario ya itu saya bilang ini teman-teman yang kita yang di Praha ini ini semua saya ditahu saya kasihkan sama dia bicara lah sama mereka semua oke ya dari sana itu ambil nanti bagaimana ininya jadi tidak ada yang saya sembunyikan bahwa ini jangan-jangan kesana gak ada kesana semua ya dan semua di yang di Praha yang di Praha luar Praha yang di Praha dihubungin oleh mereka untuk di untuk di mencari diambil pencari data pendapat bagaimana cerita seperti saya sama Noel waktu bikin film pendek ya 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 begitu ya begitu setelah itu mereka ini mengatakan wow ya oke akhirnya dibikin skenario dan akan jadi terus mereka ini disini akan juga ada ini apa itu kebanyakan di filmnya di shootingnya disini dan kemudian kebetulan apa itu ya memang banyak orang tahu dari film surat dari Praha tentang kisah-kisah Eksil dan kemudian dari situ Om Roni diundang di Mata Najwa dan bercerita waktu itu saya masih di Indonesia di Benadu dan saya nonton episode itu kita belum berkenalan tapi bagaimana pendapat Anda waktu itu waktu itu saya terus terang saya sudah mendengar cerita tentang Eksil ya kan sudah pernah membaca tapi tidak sedetail dan ketika kita baca tentang ceritanya Om Roni bercerita dengan Mata Najwa saya rasa ya memang kita Indonesia perlu bukan bukan apa ya bukan bukan apa ya memang dalam kondisi itu orang akan bilang oh kondisi itu itu beda kayak perang tapi apa salahnya kita meminta maaf itu itu menurut pribadi saya om ya sebagai generasi yang kita lihat bukan karena apa maksudnya meminta maaf karena om-om ini dicabut ke warga negara hanya tanpa melalui peradilan itu itu yang menurut saya dan itu hak hak berwarga negara itu adalah hak yang paling esensial the rights to have rights itu loh om tapi yang lebih 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 apa itu lebih menyedihkan lagi bahwa bukan itu saja yang kalau hak hak baik keluarga negara ini cuma hak yang normal saja tapi banyak yang terbunuh terbunuh om dan lebih lagi yang lebih sadis teman-teman saya yang keluarga dari dianggap keluarga blacklist sampai PNS gak boleh sekolah gak boleh mereka diawasin itu saya saya punya teman-teman yang sampai begitu dan menurut saya itu apa salah mereka itu lah kalau memang misalnya opa atau kakek dia adalah di PKI atau apa lalu cucunya apa hubungannya anaknya pun gak ada hubungannya gak mesti ada hubungannya itu lah itu maksud saya itu oke kayaknya pemerintah kita oke mungkin PKI ada hal yang tidak tidak 100% betul tapi apa yang kita balaskan itu juga tidak baik dan untuk menjadi suatu bangsa yang besar kita harus bisa menyatukan dua ini ya om ya apa ya maksudnya tapi mungkin ini pendapat saya pribadi ya menurut saya trauma yang dipunyai oleh bangsa kita secara umum masih bahwa sejarah sejarah pembunuhan orang kayak begini ini sampai sekarang tidak mempunyai penyelesaian walaupun sekecil pun padahal sudah ada dari zamannya Agus Dur sudah ada aksi-aksi untuk rekonsilasi segala macam tapi selalu digagalkan selalu tidak ada dikerecokin ya tidak ada jalan berarti bangsa kita itu masih apa itu masih ber ini masih mempunyai dendam bukan dendam ini seperti ada grup psikopat yang psikopat yang masih padahal bangsa-bangsa lain banyak yang lebih lebih apa itu sejarahnya itu lebih berat dari itu perpecahannya mereka bisa rekonsiliasi secara damai tapi itulah kalau di Indonesia waktu itu kan saya gak tahu negara mana yang melebihi korban seperti Indonesia sebelum pernah itu korban yang paling banyak pembunuhan itu di Indonesia itu persoalan lainnya tapi menurut saya ini harus ada yang namanya apa itu bahwa bangsa kita walaupun di dalam hati belum bisa setuju 100% tapi harus menyatakan bahwa apa yang telah terjadi waktu itu adalah kesalahan bangsa kesalahan bangsa karena membiarkan pembunuhan itu terjadi sebab sebelum kalau sebelum ada apa sebelum ada pernyataan semacam itu maka apa itu tingkatan level level worth apa itu yang hot nota artinya apa itu nilai daripada moral kita itu selalu dibandingkan sekarang ini kalau kita apa itu kita akan memberantas korupsi ya korupsi harus begini harus begitu sebab ini adalah yang sangat sangat jelek apakah itu apa pembunuhan itu lebih jelek daripada korupsi atau yang pembunuhan saja tidak tidak diselesaikan tidak dikatakan sebagai itu salah waktu itu oke misalnya kita bilang pembunuhan tujuh jenderal itu salah tapi pembunuhan terhadap sipil yang tanpa pengadilan itu juga salah iya 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 kan om iya cuma soalnya itu itu soal lain iya itu soal lain lagi tapi menurut saya pembunuhan walaupun siapa itu yang yang nganukan yang membuat dan ininya dia adalah orangnya siapa saja yang menjadi korbannya itu selalu tidak baik selalu jahat dan nilainya paling buruk kalau membunuh orang itu paling buruk sekarang kalau ada korupsi terus dibandingkan kalau yang paling buruk tidak pernah kita kutuk apalagi apalagi yang korupsi jadi korupsi tidak akan bisa selesai dan persoalan lain pun itu menurut om menurut saya jadi ada hak apa itu ada permasalahan esensial yang masih terbuka yang belum diselesaikan bagaimana mau menyelesaikan yang lain ini trauma buat bangsa walaupun ini ya walaupun itu juga virtual ya tapi dalam kalau kita kita bayangkan di dalam pikiran dan hati kita itu ada kita bisa membayangkannya secara fisik ya bahwa itu ada oke nah sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita om om kan pernah pulang ke Indonesia tahun 9 eh tahun sudah lima kali kesana sudah lima kali nah itu gimana ketika kita bicara yang pertama kalinya yang pertama kali itu pasti lebih berkesan yang pertama kali yang pertama kali disana sudah banyak waktu itu kan bulan saya dikasih visum sama Pak Leo Pak Leo bahkan visumnya gak bayar kita oh ya oke ya itu kita kesana saya dijemput oleh famili saya yang di Jakarta gak ada persoalan dan saya melihat Indonesia wah ini kok seperti seperti Manhattan aja ya dan saya maaf aja ya saya tidak senang gedung-gedung yang tinggi-tinggi itu di bahagia saya itu lebih sudah terbiasa dengan Eropa bukan Eropa mungkin dalam pikiran saya ya itu soalan tapi yang menjadi ini saya sudah lain sama sekali bahasanya pun juga lain saya kan pakai bahasa yang bahasa yang ancient ya bahasa yang belum di ejaan yang tidak disempurnakan yang masih suka soekarno gitu-gitu kita gak tahu mana yang sempurna ya aku gak tahu itu istilahnya itu tapi maksudnya bisa menginjakkan kaki di Indonesia om ya itu ya saya merasa bersyukur itu ada sempat grogi karena kan dengar cerita-cerita waduh apalagi tahun 70 sama yang saudara om jangan kamu pulang begini-begini nah ketika pertama kali itu ada perasaan enggak enggak ada sebab family saya yang menjemput saya itu punya koneksi juga oke bersyukur bersyukur ya sampai sekarang kalau apa-apa saya kesan sama mereka nah coba apa yang om Rony mau sampaikan mungkin kepada Indonesia kepada diaspora kepada pemirsa celote pesan-pesan saya itu sangat tidak begitu apa itu ya tidak begitu serik kalau harus menyatakan beberapa orang supaya bertindak sesuatu ya sebab saya punya pendapat bahwa tiap orang itu harus menjadi orang sendiri dan dia yang akan bertanggung jawab kepada apa yang dia lakukan jadi tugas kita adalah membentuk tiap warga kita menjadi orang yang betul-betul mandiri dan mempunyai apa itu pola pikir yang ini dan percaya kepada diri sendiri ya pertanggung jawaban yang yang ini yang dengan aksi dan apa itu kalau kita berbuat sesuatu kita bertanggung jawab ya bertanggung jawab itu yang kalau semua kita begitu tentu kita akan dan om Rony sudah membuktikan oh saya enggak iyalah om Rony sudah bertanggung jawab dengan pilihan om Rony oh ya tapi walaupun bagaimana saya itu kalau dipikir yang kita itu sebenarnya enggak enggak menderita ya perintanya perintahan bateng yang sudah lama lama sudah ter dibanding berita-berita yang terjadi di tanah air itu rasanya kok lebih malam om Rony merasa lebih beruntung iya untuk itu ya karena orang enggak tahu apa yang akan terjadi apa yang sudah terjadi apalagi apa yang akan terjadi saya kira enggak ada orang yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masyarakat itu dua tahun lagi enggak akan bisa tapi ada seorang yang bisa yang di belakang pun mereka kita enggak bisa ini yang sudah terjadi pun kita enggak bisa menilai secara baik iya sebab yang secara baik itu yang jadi jadi statistika statistik yang jelek yang diperlengkaukan jadi ini jadi histori termasuk tidak bisa memprediksi Mbak Najwa hadir iya enggak bisa ini menurut saya ini yang menurut saya ini sesuatu contoh yang namanya black swan oke om Rony terima kasih banyak enggak boleh ini enggak apa-apa harus ini Allah sehat selalu sehat selalu ayo kita hidup terima kasih oke ciao aduh aduh Terima kasih.